kira-kira range gajinya itu berapa kalau di indonesia, startup indonesia halo semuanya, welcome back to my channel, channel para desainer dan freelancer ketemu lagi dengan aku Ryo Purba, dan kali ini kita masuk di episode rumpi design tapi agak aneh sih, karena sekarang kita ngerumpi tentang developer dan disini udah ada kawan aku namanya Bang Sastra Nababan gimana bang? halo sehat? oke, jadi bisa kenalin diri dulu bang abang ini apa sih kerjaannya terus sekarang stay dimana terus lagi kerjaannya mungkin atau kesibukan mungkin kali ya halo semuanya, nama aku Sastra Nababan kerja aku lebih banyak di coding ya, lebih banyak di development dan beberapa tahun terakhir aku banyak bergabung dengan beberapa startup di Jakarta tapi kalau untuk tinggalnya ya dua kota lah ya, Medan Jakarta bolak-balik Medan Jakarta ya ini mungkin beberapa minggu disana terus balik lagi kemari dan karena kebetulan aku ngurus komunitas juga disini komunitas Facebook developer cycle oke, Facebook developer cycle circle ya circle ya circle circle ya oke mungkin nanti kita akan bicara tentang itu juga bang facebook devc ya devc devc oke jadi developer agak aneh juga sih rumpi design ya kan tapi ini coba kita geser ke rumpi developer karena setiap aku upload tentang video design bang apalagi UIUX itu banyak yang menanyain nyerempet-nyerempet ke tentang codingnya atau developernya tapi gapapa sebenarnya orang design juga perlu masukan dari developer jadi kalau kayak kita contohnya di pembuatan produk khususnya aplikasi ya karena design itu kan sebenarnya topiknya waska jadi sering terjadi problem ketika si desainer itu buat sesuatu yang indah di mata gitu oke tapi untuk di develop itu susah hahaha jadi ada iya betul 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 kadang kita desainer yang penting cantik gitu ya cantik developernya gak kita pikir itu bisa buatnya tengah hahaha dia menyiksa kita gitu yang penting kita cair cuy desainer cair ya developernya merasa nanti ya kan nah jadi seharusnya tuh bang seharusnya nih ini banyak yang nanya nih kalau dari sisi desainer itu menurutku desainer itu gak harus bisa ngoding iya benar gak harus bisa ngoding tapi minimal dia harus ada pengetahuan dasar mungkin gimana menurut abang gimana memang benar gak harus bisa ngoding jadi ini kita mungkin sekali lagi karena desain itu luas mungkin yang kita bahas ini desain lebih ke aplikasi ya ya desain ada juga untuk branding dan segala macam dan kehalianku sorry pengalaman ku itu lebih banyak yang menghadapi yang desain untuk aplikasi seorang desainer itu gak harus paham koding sebenarnya tapi memahami ekosistem memahami user perlu oke oke itu penting jadi sebenarnya target utamanya kan user developer itu mengeksekusi supaya ini bisa dipakai user oke nah umumnya sih ini ini apa selalu jadi perdebatan sebenarnya kalau di startup biasanya yang desainer itu masuk ke divisi produk divisi produk kalau yang developer divisi engineering nah orang desain itu gabungnya kan sama tadi tim produk dan di dalam itu ada UX dan tim research gitu mereka itu udah beberapa langkah lebih dulu dibanding developer jadi mereka udah buat mock up dulu segala macam research dulu baru kasih ke developer nah ketika research itulah penting diikutkan developer nya bukan setelah selesai oke 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 karena kalau udah selesai si developer nya minta revisi si desainer juga gak enak udah berminggu-minggu iya betul 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 terlalu lama nanti kerjanya ya oke 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 berarti kalau misalnya ini karena sudah bang singgung ya proses kerja terus divisi kerja juga di startup ya seperti apa sih tahapan-tahapan pembuatan aplikasi itu gitu ya dari awal itu siapa aja yang terlibat terus sampai nanti ke prototype sampai itu produknya jadi gitu dari awal seperti apa oke kita mungkin ini gambarnya secara umum ya ya secara umum ada beberapa sekarang mungkin beda juga caranya jadi disini bisa di kita ambil kesimpulan ada 3 stakeholder oke stakeholder yang pertama itu tim produk yang kedua tim bisnis dan yang ketiga tim dapur engineering oke jadi umumnya startup itu di drive oleh bisnis oke ada memang beberapa yang di drive oleh teknologi jadi mereka buat teknologinya dulu nah itu yang mereka jual nah umumnya kita bicara nih yang di drive dari bisnis jadi orang bisnis mungkin udah research udah buat bisnis brand dan segala macam nah dari situ berangkat ke tim produk maksudnya sorry bang aku potong maksudnya tim bisnis ini udah mereset kira-kira problem apa yang bakal di kita buat solusinya gitu ya oke kalau di startup kan based on problem ya oke oke lanjut ke lanjut ke tim produk tim produk oke dianggaplah ide bisnis itu sudah divalidasi nih mereka udah yakin oh ini bisa nih sekarang gimana cara buatnya nah kasihlah ke tim produk tim produk ini membuat itu ide yang tadi itu bisa ditampilkan atau bisa gimana secara visual lah oke dan memang kadang masih di di research lagi segala macam untuk identifikasi user dan segala macam output dari produk itu sebenarnya ya mockup umumnya mockup 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 ini termasuk prototype bukan ya iya seperti itu seperti itu oke karena prototype juga kadang-kadang ini ya maknanya beda-beda ada prototype dianggap sudah ada aplikasinya juga oh gitu ya walaupun secara fungsional itu belum-belum semua oke jadi kita sepakati aja prototype ini mungkin hanya visual visual oke oke jadi nah dari sana masuklah ke dapur engineering di engineering dipikirkan lah itu seperti apa mungkin teknologinya mungkin dipilih bahasa program apa terus database-nya apa infrastruktur servernya seperti apa nah disana dikelola gitu dan tapi nggak selalu guru hutang oke nggak harus nunggu dari bisnis dulu baru bikin produk main baru engineer main gitu kalau nggak nanti ada yang gabut betul jadi jadi kalau yang dari sana belum selesai kita nggak kerja gitu ya selalu bisa paralel sebenarnya betul 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 nah jadi berarti ternyata UX itu bukan tugas desainer aja gitu loh kalau dari tadi yang abang bilang berarti bisa juga tim engineer nya terlibat disitu juga bisa sebisa mungkin memang diikutkan walaupun dia dianggap sebagai user user yang perlu dihindari sebenarnya jangan malah developer atau engineer nya nge drive UX nya harusnya seperti apa karena dia akan nge drive berdasarkan teknikal teknikal wah ini susah dibuat nih cantik gini jadi dia harus sebagai user harus memposisikan jadi kalau dalam desain itu kita mungkin kenal lebih kenal dengan istilah user centric ya jadi user rating seharusnya nge drive atau mereka jadi apa ya jadi pusarannya kenapa aplikasi itu dibuat gitu ya iya benar oke oke nah ini bang eh sepengalaman abang nih ya abang kan udah kerja di berapa startup nih bang sejauh nih eh masih hitungan jari lah hahaha gak banyak-banyak kira-kira ada tiga ya ada tiga lah ya yang di Jakarta ya di Jakarta nah gimana sih cara kita baik ini desainer atau juga developer gitu yang nonton temen-temen disitu gimana caranya supaya bisa masuk atau ngelamar ke startup gitu kira-kira apa aja sih poin penting yang dicari startup Indonesia sekarang oke memang permintaannya sekarang sedang tinggi-tingginya ya baik di tim produk sendiri atau engineer sendiri gitu bahkan untuk marketingnya juga nah untuk cara masuknya sebenarnya kalau aku pikir balik ke kita kita suka gak produknya karena sebenarnya kalau aku pikir bolanya di kita sekarang bukan kita yang ngejar bola gitu walaupun memang untuk teman-teman yang yang masih fresh graduated ya mungkin harus kejar bola sedikit ya nah tipsnya mungkin ya sama kayaknya desainer dan developer itu sama portfolio portfolio itu penting paling untuk developer kan ada yang bagian backend nya dia gak ada tampilan oke dia hanya coding coding murni gitu nah itu sering jadi pertanyaan terus kami buat portfolio kayak mana nah design kan ada tampilan nih bagus gitu gak nah kalau mereka masa coding dibuat kayak gitu capai ngerti juga nah disitu pentingnya storytelling oke jadi kita menceritakan problem apa yang kita selesaikan ya mungkin ada sedikit screenshot kode itu oke oh jadi portfolio itu dalam bentuk cerita gitu bisa dalam bentuk cerita artikel gitu oh gitu karena portfolio itu sebenarnya di drive oleh desainer oke jadi banyak developer yang kehilangan arah lah gitu betul karena terinfluence dari desainer mereka buat portfolio itu bagus-bagus gitu kita yang developer codingnya mungkin udah rumit kita buatnya berhari-hari tapi tampilannya jelek betul-betul nah lebih ke situ lebih bagus buat ke artikel mungkin punya blog sendiri tentang sharing studi kasus aplikasi yang dibuat gitu ya iya benar oh iya iya aku malah baru tahu gitu sempat terpikir juga bang situs apa yang dipakai developer itu untuk buat portfolio itu seperti apa gitu ya ternyata bisa dari bisa seperti itu seperti itu ya buat artikel memang ada kayak repository github kan kita bisa upload disitu mungkin kalau desainer seperti dribble lah jadi kalau developer ada github tapi hanya orang-orang yang memang tetap kita harus buat storytellingnya juga jadi ada beberapa yang dia hanya upload doang gak kasih deskripsi gitu hmm jadi gak semua kan harus membuka kodenya seperti apa gitu ya minimal kasih read me kalau kita read me oke oke read me nya di ini tentang apa di dalamnya seperti apa dan kalau ada problem yang mau di solve dijelasin semua disana gitu oke oke berarti kalau github itu kan salah satu contoh platformnya aja dimana kita bisa upload portfolio disitu sebagai developer iya bener menurut abang sekarang penting gak oh sangat penting sangat penting ya jadi kebetulan kan aku ada task untuk hiring juga ya jadi di mata recruiter yang ada keahlian teknikal itu penting oke oke jadi ketika mereka kasih profil kalau ada github nya aku main main kesana liatin kodenya seperti apa sih oh yes oke oke dan mungkin kadang-kadang kita maklum media gak pintar membuat dokumentasi terus ya dengan sedikit effort aku lihat-lihat seperti apa terus dan di github itu oke di github itu di github itu ada ini ya jadi semakin kita rajin commit atau upload push namanya push disitu ada tandanya jadi kalau semakin hijau dia nah itu aktif ya 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 jadi itu salah satu parameter indikator kita aja ya untuk melihat kandidat ini ya aktif gak dia tapi memang kadang-kadang ada juga kan dia gak upload di github hmm karena lah selain github kan ada kompetitornya juga kayak gitlab dan yang lain-lain oke itu banyak ya tapi gak apa-apa kalau disertakan itu indikatornya lebih kuat oke 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 ya kalau designer gimana sih yang aku tahu ini selain karena aku pernah ada sedikit pengalaman juga dulunya yang designer sebenarnya aku gak ngelabelin diri designer ya di jaman itu memang kalau seseorang disebut web developer ya harus bisa semuanya gitu harus bisa design juga gitu bisa design juga gitu oke walaupun gak bagus-bagus apa tuh iya iya jadi dari dari depan ke belakang kita kuasain semua tuh iya iya memang makin kesini ee orang semakin punya spesialisasi hmm mungkin kalau dulu kebutuhannya kan gak se sedalam itu kan nah kalau yang ku tahu sih paling dribble ya dribble dribble behinds behinds ya kemudian rata-rata kayak gitu sih bang kalau sekarang kita kan buat yang penting bisa buat konten dan platform semua platform itu bisa kita pakai mau youtube mau instagram program kalau di indonesia ada yang namanya kreavi banyak lah sekarang udah banyak platform yang bisa kita pakai oh kreavi masih hidup ya masih hidup bang ini didengar lu bang hahaha masih ada masih ada itu udah lama dong iya udah lama memang itu bagus-bagus ee kemudian ini bang apa sih level terendah ini bukan maksudnya untuk merendahkan tapi level paling junior ya kalau bisa kita bilang di startup kalau di bidang developer itu apa sih namanya junior developer dan kira-kira range gajinya itu berapa kalau di indonesia startup indonesia oh ee jadi gini di developer itu termasuk termasuk loh apa posisi atau pekerjaan yang yang menentukan title pekerjaannya itu galop oh cuman kalau itu pernah dengar programmer kan pernah developer oke software engineer ini apa bedanya enggak tahu hahaha sama aja sebenarnya oh sama aja jadi ee karena kita susah mendefinisikan pekerjaan kita itu dalam satu kata akhirnya kita coba mengadopsi dari industri lain developer itu kan sebenarnya pengembang iya betul software engineer itu ya dari engineer ya kayak mesin segala macam nah kembali ke level ee level itu sebenarnya tergantung ya banyak-banyak perusahaan buat banyak level ada juga tapi mungkin seperti ini biasanya junior oke nah junior itu junior disini gak selalu karena fresh graduated ya jadi ada orang juga yang switching karir ya dia jadi junior iya betul-betul betul nah kalau untuk range gaji biasanya di kota-kota besar itu ya sekitar 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari UNR hmm yang junior yang junior nah rata-rata seperti itu oke nah dari junior biasanya masuk ada yang langsung senior ada yang kayak dikasih intermediate dulu gitu tergantung perusahaannya nah setelah senior mungkin lead oke lead ini gak hanya butuh kemampuan teknikal tapi butuh soft skill untuk manage timnya hmm mungkin dia udah membawahi beberapa orang diatasnya lagi manager diatasnya manager ya ini manager ini untuk membawahi yang lead lead yang tadi gitu diatasnya lagi ada mungkin VP vice president gitu hmm itu membawahi beberapa manager tapi ini gak baku ya iya 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 gak baku secara umumnya lah ya secara umumnya seperti itu dan hmm ada beberapa perusahaan yang karena gak semua orang mau memanage tim hmm tapi dia mau careernya naik oke jadi ada beberapa perusahaan di startup di Jakarta mereka kasih pilihan kalau kamu mau tetap di technical nah ini jalurnya hmm dia biasa disebut principal engineer oke dia gak ngelola tim ada engineer-manager itu biasanya lebih setengah-setengah lah hmm ngelola tim dan technical juga technical kira-kira seperti itu model jenjang karir jenjang karir ya sebagai seorang developer hmm terus kita udah bicarain karir nih bang hmm di startup kalau misalnya developer itu nge-freelance bisa gak oh bisa sangat bisa karena sebenarnya aku dulu punya pengalaman juga jenjang freelance sekitar 4 tahun 4 tahun 4 tahun itu dimana bang di kalau lokasinya tetap di Medan itu nge-freelancenya di di marketplace dulu oke gak usah sebut merek lah ya sebut aja bang biar orang yang tadi lalu hahaha jadi dulu namanya masih Odesk Odesk ya sekarang Upwork ya sekarang Upwork mereka merge sama sama apa sih mereka merge itu ada dua iya 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 aku lupa jadi merge jadi mereka yang paling besar jadi awalnya itu waktu itu aku sebenarnya nge-freelance tapi kliennya lokal oh gitu ternyata ada juga ya di Odesk atau Upwork itu klien lokal bukan sebelum ke Odesk oh sebelum ke Odesk oke aku udah nge-freelance sekitar 1-2 tahun tapi klien lokal oke nah secara gak sengaja ketemu yang waktu itu ketemu teman yang baru kenal dia ternyata freelance tapi projectnya dari luar negeri gimana caranya yang aku tahu waktu itu freelancer.com iya dan aku pernah coba daftar tapi kayaknya aku kalah bersaing dan gak terlalu serius waktu itu dan aku cobalah yang Odesk ini dan memang tantangannya waktu itu ya portfolio aku gak ada portfolio ada tapi gak sesuatu yang bisa kubanggakan ke level internasional gitu ini level kampung jadi butuh sekitar 3-4 bulan 3-4 bulan dapet project pertama dapet project pertama dan itu harganya kalau gak salah 75 dollar 75 dollar buat apa bang masih ingat? buat website buat website full waduh mungkin kenapa bang dipilih abang paling murah mungkin ya oke oke setelah itu lancar gak? oh setelah itu mulailah dari dia kasih beberapa project lagi jadi based on history kan ada ya jadi ketika aku ngebeat lagi mungkin lebih dipertimbangkan gitu dan itu makin lancar makin lancar sampai akhirnya itu jadi klien tetap oke jadi kita gak pakai platform itu lagi kita di luar tapi ketahuan dan aku ditendak banyak 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 dan aku gak sadar dulu sebenarnya aku tahu aturannya tapi ya kita jiwa Indonesia ya kadang-kadang kita tes-tes nih ah mereka gak tahu nih gitu ya rupanya tahu dan mereka suspend dikasih masih beberapa ini sih suspend berapa bulan gitu terus masih dikasih lagi oh kemungkinan ada yang report atau gimana aku gak paham ya akhirnya suspend permanen oke 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 sekarang masih berhubungan dengan klien itu bang? masih masih tapi itu gak men-stop karriaku di freelancer sebenarnya oh iya justru disitu aku lebih mandiri lagi iya betul kalau sebelumnya kan ngandalin platform ngebeat gitu kan kita ya main-main di harga kadang kan capek juga sebenarnya gitu dan aku maintain akhirnya aku maintain itu klienku itu sampai mungkin ada tiga tahun jadi satu tahun pertama itu kan cuma satu tahun di di website platform itu platform ya sisanya udah maintain ini terus jadi kalau itu tadi kita cerita by platform ya jadi desainer juga kayak gitu ya ada sebenarnya-benarnya freelancer juga yang abang sebut tadi gitu ya kita memanfaatkan platform untuk dapetin klien nah kalau misalnya freelancer ini ada gak kemungkinan kita dapat klien luar negeri tapi itu tadi jalur mandiri tadi sebenarnya bisa karena tetap kunci pertama portfolio ya jadi semakin banyak kita membuat karya kita meskipun ini mungkin gak terlalu sempurna menurut kita ya jadi semakin banyak kemungkinan kita dilihat oke dan kita bisa juga selain portfolio kita bisa masuk ke komunitas-komunitas kak komunitas dan disitu juga kadang sharing mereka lagi nyari yang seperti-seperti itu dan sekarang malah ada platformnya khusus untuk remote work platform gimana itu bang seperti job board tapi khusus mencari yang untuk remote work jadi diperlukan ini di Amerika gitu ya kita perlu developer ini bidang ini gitu ya udah lebih gampang sih sekarang oke oke tapi bahasa inggris harus benar dulu disinggung lah ya bahasa inggris ya tapi benar jadi itu masalah besar sama aku di awal oh iya kayaknya sih kita rata-rata sama ya kita itu bahasa inggris pasif kita hebat termasuk hebat karena kita bisa menguasai kita multi multi language kan rata-rata orang Indonesia itu bisa menguasai minimal dual bahasa daerah mungkin dan bahasa Indonesia jadi bahasa inggris itu udah bahasa yang ketiga sebenarnya bahasa yang kelima betul 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 jadi sangat dimaklumi sebenarnya kalau kita nggak lancar ya tapi kalau pun kita nggak lancar ngomong minimal lancar teks nah ya betul jadi di awal-awal nih ketika dia mau ngajak ya mau calling ya aku banyak alasan aja sama sih bang sama-sama jadi sebisa mungkin di drive ke chattingan atau by email gitu ya nah tadi abang sempat nyinggung tentang tentang komunitas bang iya iya dan abang di awal sebut devc 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 developer circle itu apa dan kalau berjoin itu gimana sih oh iya jadi devc di sini itu kan developer circle sebenarnya konsep developer disini enggak hanya programmer nah jadi konsep dari perspektif facebook itu sendiri melihat developer itu ya pengembang semua yang ikut mengembangkan produk itu ya itu developer oke mau apapun dia title nah jadi kalau developer circle ini memang di inisiat oleh facebook dan ini kalau nggak salah sekitar 200an kota seluruh dunia gitu dan di Indonesia sendiri ada 9 kota 9 kota mungkin bisa disebutkan bang mungkin teman-teman yang di kota lain bisa Medan oke Jakarta Bandung Jogja Semarang Batam Surabaya Bali Makassar apa satu lagi oh iya udah 9 9 oke oke jadi kayaknya itu grup facebooknya ada tuh ya ada seluruh kota ya oke jadi buat kawan yang ini karena abang di Medan ya abang apa sih dibilang kepalanya ya devs apa sih kepala sekut apa sih dibilang leadnya ya di wilayah Medan ya iya di Medan sendiri ada berapa anggota sih deps ini ini bukan mempromosikan dari facebook apa nggak ada ya ini non profit ya ada berapa anggota member kita sekitar sekarang 1500an kalau nggak salah 1500 di Indonesia bukan yang Medan oh gila juga ya dan itu rutin bang ada apa rutin jadi setiap bulan memang kita buat acara kayak gathering lah ya di developer sering sebutnya meet up gitu untuk networking nah disini sebenarnya penting jadi networking itu sebenarnya sangat mendongkrak untuk karya terserah karya mau freelance mau mau kerja di stand up itu sangat mendongkrak gitu terus selain yang gathering atau meet up tadi juga kita sering buat workshop bedanya kalau workshop dia lebih lama bisa saat warian gitu lebih intense selama ini yang itu terus kita buat setiap bulan ya supaya teman-teman khususnya yang di Medan bisa lebih berkembang bisa networkingnya lebih terjalan lah intinya memperbaiki lingkungan developer di Medan itu biar skillnya meningkat gitu ya tapi kadang-kadang di senara juga sering menanya bisa nggak ikut eh sebenarnya bisa memang selama ini kan kebanyakan kita drive nya bahasnya yang teknika ada juga kadang-kadang bisnis nah tapi nggak tertutup kemungkinan kita bahas juga yang dari sisi produk sisi produk termasuk design pernah sih sekali untuk UX ada ada dan untuk project management juga ada jadi nggak melulu hanya teknik doang teknik doang karena kita juga bosan kan udah kerja modding nah kalau bicara sekarang bang skill apa yang harus dimiliki minimal yang harus dimiliki oleh seorang developer gitu komunikasi komunikasi communication skill teknikal itu penting tapi kadang-kadang kalau kita nggak bisa komunikasikan dengan jelas apa ide kita apa kesulitan kita yaitu tim kita juga susah artinya dan ini kayaknya nggak hanya berlaku untuk developer tapi ini yang industri kreatif jadi kita masih rata-rata ya walaupun di belakang layar nih tapi sangat penting itu untuk menguasai yang seperti itu termasuk juga untuk komunikasi ini maksudnya itu nggak hanya sekitar pintar bicara ya tapi bisa juga memahami perasaan tim oke jadi nggak kita punya ide nih bagus nih tapi cara kita menyampaikan dan nggak mengerti nih teman kita ini sebenarnya lagi ini kan dipaksa terus oke itu menurut kita yang paling penting kalau teknikal kalau teknikal itu wajib wajib itu nggak usah ada apa nggak bang requirement khusus jadi sekarang tuh harus bisa bahasa ini atau gimana gitu ada nggak sering jadi perdebatan juga sih memang karena bahasa program itu kan lumayan luas tapi makin kesini sih makin mengurucut oke karena semakin industri nya semakin mature lah ya jadi terpilih yang memang mana sering digunain gitu kalau untuk dari sisi web development sendiri itu javascript pasti javascript oke oke karena dia banyak digunain di bagian belakang dan dan depan oke dan kemudian bahasa yang lain mungkin kayak python itu bisa sering digunain untuk yang data science juga untuk web juga sering jadi kita menguasai satu bahasa bisa dipakai beberapa area oke Ruby juga masih PHP juga masih PHP masih banyak ya oke oke satu lagi goleng mungkin yang lagi goleng itu di buat sama google oh sama google mereka buat goleng namanya kayak dari Indonesia gitu goleng sepatu goleng bang ini ada aku tadi ada upload IG story oh nah jadi udah ada yang masuk sih baru sedikit yang pertama kita pilih yang yang agak pertanyaannya agak spesifik ya kan ada web gratis nggak buat belajar basic DS DS ini data science ya sepertinya data science sepertinya ya ada nggak bang situs gratis gratis ya ada ada banyak sih jadi sebenarnya kalau untuk resource belajar itu ada banyak ya problemnya bukan resource nya sebenarnya problemnya itu di urutan urutan oke maksudnya gimana kita belajar random dari sana ambil sana dari sana terus kita bingung karena nggak terus oh ya jadi sebelum cari resource gratis mending cari dulu silabus yang benar hmm caranya bisa lihat dari dari buku nggak harus beli bukunya biasanya kan mereka tunjukin daftar isinya ya betul atau bisa juga dari course seperti Udemy karena ini targetnya gratis tadi ya mungkin nggak beli nih tapi lihat aja kurikulumnya dan kebetulan di DFC kita ada kerjasama sama datacamp jadi ini sebenarnya berbayar tapi datacamp sendiri sebenarnya ngasih beberapa yang gratis untuk basic jadi kalau kita mau coba-coba dulu nih untuk yang basic-basic mereka kasih gratis datacamp situsnya bang datacamp.org datacamp.com datacamp.com nanti teman-teman bisa kunjungi ada juga rupanya versi gratisnya disitu bang ya dan kalau mau ada premiumnya kan juga kalau mau yang premiumnya kebetulan DFC kasih beasiswa nah cara klaim beasiswanya gimana? nah memang ini ada ada sessionnya ya jadi satu tahun itu ada dua kali oh gitu jadi nanti ini kebetulan memang udah tutup jadi di awal tahun sama pertahunan tahun nanti ada lagi nanti masuk DFC dulu nanti ada informasinya disana terus kita tinggal daftar aja daftar paling nanti ditanya alasannya mau ikut apa nah sering gak diterima karena alasannya gak jelas gak jelas hanya dan bahasa Inggris pasti kalau memang itu alasannya cukup masuk akal biasa dikasih dan itu lumayan kita bisa menghemat ratusan dolar oke banyak itu bang buat yang baru belajar itu banyak sekali nah mungkin terakhirnya bang abang kan ada channel youtube ya oh iya mulai aku lihat mulai sering beberapa video udah di upload iya mengikuti jejak lah arahnya kemana nih bang ini ditargetkan untuk yang yang sudah intermediate ke atas atau gimana nih teman-teman yang baru belajar developer bisa belajar disitu gak? untuk awal ini sih sebenarnya aku gak terlalu spesifik targetnya ya karena motivasiku sebenarnya lebih untuk sharing gitu dan konten-konten di awal ini memang lebih ke teman-teman yang intermediate ke advanced karena ini menurutku posisi yang agak galam jadi kalau junior ke intermediate itu lumayan lengkap resourcenya sebenarnya tapi menuju ke advanced ini kadang-kadang itu gak selengkap itu dan ini butuh materi dari memang praktisinya bukan hanya sekedar paham materinya tapi memang praktisinya sih karena seseorang bisa dikategorikan advanced dia gak hanya paham teori tapi mungkin dia sudah punya pengalaman begitu mungkin di awal-awal seperti itu lebih ke development memang tapi ke depannya mungkin aku juga akan coba buat lebih yang ke soft skill soft skill yang diperlukan pastinya untuk developer ya iya seperti komunikasi terus mungkin kalau di pekerjaan gimana sih caranya kita apa kerja tim penting juga itu bang kerja tim tips-tipsnya gitu ya lebih penting negosiasi sebenarnya iya penting-penting penting karena gaji gitu kadang-kadang agak ini ya tabut untuk dibicarakan gitu iya tapi udah setahun dua tahun aku gak naik-naik dia ngomongnya di belakang gitu iya iya gak di depan iya iya itu juga hal yang yang menurutku penting juga untuk dibelajar oke nanti buat kawan-kawan langsung aja di cek channel bang nama channelnya bang? sastra nama bang sastra nama bang nama bang ini sendiri oke kalau ditanya bang peluang menjadi developer itu masih luas? masih sangat luas? besar gak? masih masih sangat luas masih potensial ya? justru Indonesia itu darurat developer loh gitu ya? darurat developer yang terampil terampil ya jadi kita sebenarnya punya banyak calon-calon yang menuju ke sana tapi untuk yang di kategori ya terampil lah kita bilang ya yang advance itu sebenarnya kita ya darurat darurat ya oke oke jadi itu teman-teman kayaknya sekian dulu bang video kita kali ini jadi buat kawan-kawan misalnya video ini banyak peminatnya mungkin kita akan buat sesi kedua ya untuk diskusi panjang lagi tentang developer development dengan bang sastra mungkin kedepan data science mungkin bang ya oh boleh kalau banyak yang minat gitu ya tapi ya bang ini besok mau berangkat ke Jakarta sudah ada kerjaan yang baru menanti kita doakan mudah-mudahan nanti kerjaannya bisa tahan lama bang tahan lama gak mudah-mudahan lancar bang lancar ya nanti disana juga disana bakal manage team juga ya disana ya sebagai apa bang? ada bisa kasih clue? manager ya? ke.. ya sekelas itu lah oke mudah-mudahan lancar bang ya sukses juga buat ini bang channel youtube nya si oke terima kasih buat kawan-kawan yang sudah mampir yang sudah lihat sampai akhir kita berdua mohon maaf bila ada salah kata ya gak disengaja dan ada lagi bang terakhir yang mau dibilang? subscribe lah ke channel aku juga hahaha mencuri subscribers ya kalau apa-apa yang kalian tertarik di vlogmen aja yang tertarik ya jadi yang gak tertarik jangan nyampang jadi yang tertarik silahkan cek atau jangan lupa subscribe juga aktif juga di channel bang sastra karena kedepan pasti makin banyak video-videonya si oke terima kasih teman-teman terakhir ya sebagus-sebagusnya desain sebagus-sebagusnya karya sebagus-sebagusnya protokolio pasti ada yang gak suka sejalan jeleknya karena tetap ada aja yang suka jadi mau desain kalian bagus atau jelek karya kalian bagus atau jelek jangan pernah takut buat karya aku rio kurba dan sastra anda baman kami pamit mengundur diri terima kasih guys selamat menikmati